Ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun menanti J, warga Kota Besi, Kota Waringin Timur. Pelaku diringkus polisi karena mencoba mencabuli tetangganya sendiri, seorang ibu rumah tangga. Saat digiring aparat kepolisian dari Polsek Kota Besi, Polres Kota Waringin Timur, J hanya bisa pasrah dan menundukkan wajahnya. Senin 25 Januari, Kapolsek Kota Besi Inspektur 1 Erik Andersen menjelaskan aksi pencabulan terjadi pada Minggu 24 Januari sekitar pukul 2.15 dini hari. Kejadian bermula saat korban sedang tidur di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba pelaku yang masuk melalui jendela rumah yang tidak terkunci berbaring di samping korban. Korban yang bangun langsung dibekap mulutnya oleh pelaku, kemudian menindih korban. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban jika berteriak. Saat kejadian, suami korban sedang tidak ada di rumah dan korban hanya tinggal bersama dua anaknya. Mendengar adanya percakapan di ruang tengah, anak korban terbangun. Melihat itu, pelaku langsung pergi ke dapur dan melarikan diri. Karena korban mengenal pelaku, maka tidak sulit untuk polisi menangkap pelaku di rumahnya. Korban sempat melawan, cuma diancam kalau dia teriak ataupun melawan akan dibunuh. Akhirnya korban pasrah, namun tiba-tiba anaknya itu yang paling kecil bangun di kamar karena mendengar ada percakapan orang di ruang tengah. Nah, jika anaknya bangun, mungkin pelaku panik sama anak pelaku. Akhirnya pelaku sama korban ini berdiri ke arah dapur, tiba-tiba pelaku langsung melatikan diri. Informasi yang kita himpun bahwa korban, korban ini kenal dengan pelaku. Sudah tahu ciri-cirinya, pas besok paginya ternyata korban melapor ke Polsekota Besi. Koronasi saya dengan kandir rice krim, segera turunkan tim, akhirnya kita berhasil meringkus pelaku di kediamannya di Kota Besi juga. Saat ini polisi masih terus mendalami kasus tersebut, guna mengetahui apakah ada motif lain yang dilakukan pelaku selain tindak pidana cabul yang dilakukannya. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.